Hanyakan layak dipuji, hanyakan layak disembah Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di Khotba Minggu bersama Bok Suwiri dan tema Khotba Minggu ini adalah belajar dari semut Pertanyaannya, mengapa harus belajar dari semut? So, pada kesempatan ini, saudara Bapak Ibu semua, kita akan belajar dari semut Semut adalah binatang kecil yang mempunyai sifat yang begitu racin Untuk mencari makan saja, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh Ketika telah menemukan makanan, semut tidak bersikap seraka Melainkan melapor kepada teman-temannya dan mengajak mereka untuk beramai-ramai mengangkat makanan itu Inilah sifat-sifat semut yang patut kita teladani Semut dikenal sebagai binatang yang rajin bekerja, alias tidak malas Mereka keluar mencari makanan pada waktu musim panas Sehingga pada waktu musim hujan tiba, mereka sudah mempunyai persediaan makanan Nah, banyak orang memiliki keinginan yang tinggi, tapi malas untuk bekerja dan berusaha Tak salah sih, jika keinginan itu akhirnya hanya sekedar angan-angan saja Mereka gagal, bukan karena tidak mampu Melainkan karena mereka tidak mau berusaha, alias malas Sedikit saja menemui kesulitan dan tantangan Pemalas pasti akan berhenti berusaha dan menyerah Padahal setiap kali kesulitan atau tantangan datang Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita Di dalam Alkitab, jelas menyatakan bahwa Allah memberitakan manusia untuk bekerja Namun ada manusia yang secara alami terdorong untuk menyelesaikan pekerjaannya Tetapi, ada juga manusia yang selalu bersikap acu-ta'acu Bahkan membutuhkan motivasi dulu untuk mengatasi kemalasan mereka Dalam Alkitab juga, begitu banyak ayat yang menyoroti soal kemalasan Kitab Amsal memberikan kita hikmat, nasihat, dan peringatan terkait soal kemalasan Kita lihat Amsal 6, ayat 6-8 Hai pamalas, pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Katakan Amin Nah dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini Kita diajarkan dan dianjurkan untuk belajar kepada semut Semut adalah seekor binatang yang kecil Jumlah populasi semut sangat banyak sekali Jika dikalkulasikan, 10% dari semua total hewan merupakan semut Dan jika ditotal semua masa semut di muka bumi Sama dengan total masa semua manusia di bumi loh Wow, luar biasa ya Lalu, mengapa populasi semut bisa sedemikian hebat? Karena semut adalah binatang yang ahli beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka tinggal Tahu nggak, umur semut sebenarnya hanya beberapa bulan saja Berbeda dengan ratunya Semut pekerja hanya mampu bertahan hidup selama kurang lebih 45-60 hari Namun ratu semut bisa hidup dan bertahan hingga umur 20 tahun Dan ketika sang ratu mati, koloni semut tersebut hanya bisa bertahan beberapa bulan saja Nah pertanyaannya nih, apa yang dapat kita pelajari dari semut? Ada tiga Yang pertama, rajin dan pintar Angsa 6X6 tadi dikatakan hai pemalas perilah kepada semut Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak So kita harus belajar dengan semut Perhatikan apa yang mereka lakukan, baru bisa kita jadi bijak Amin Nah, selain terkena rajin, semut lebih pintar dari apa yang kita pikirkan Binatang dengan otak paling besar proporsinya jika dibandingkan dengan tubuhnya adalah semut Mereka dikenal sebagai spesies yang paling cerdas diantara serangga-serangga lainnya dengan sekitar 250 ribu sel otak Yang kedua, punya inisiatif Angsa 6X7 tadi kita udah baca dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya So semut sangat kompak Ahli bekerjasama dalam kelompok Ia sangat berinisiatif mengumpulkan makanan dan mencari mangsa yang ditaklukannya secara berkelompok Diketahui ada spesies semut karnivora di daerah Afrika dan Asia Yang bisa membunuh, bahkan memakan binatang lain yang lebih besar dengan cara mengeroyakinya Semut tersebut dikenal dengan nama Driver N, atau Safari N, dan Siafu Nah, jenis semut itu merupakan pemburu yang sangat kuat dan berinisiatif Mereka memanfaatkan jumlah mereka yang sangat banyak untuk mengincar mangsa bersama-sama Lalu Driver N ini pernah ditemukan membunuh bayi manusia dan kuda yang sedang tertampak di kayu Driver N akan membunuh apapun yang berada di dekat sarang mereka Bahkan 100 ribu ekor binatang mati dalam sehari karena koloni semut ganas ini So semut ini juga suka berpindah-pindah untuk mencari mangsa seperti serangga, laba-laba, kadar, ular, ayam, dan binatang kecil lainnya Terkadang membanjat pohon dan menyerang burung yang ada di sarangnya Wah, luar biasa ya Yang ketiga, punya persiapan dan perencanaan Absal 6 Ekelapan dikatakan ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panik Saudara, pernahkah mendengar semut Amazon? Nah, mereka ini adalah jenis semut yang suka memperbudak semut lain untuk dijadikan pekerja Sebelum menyerang, mereka akan mengobservasi sarang lawan Setelah dua hari, semut Amazon pun langsung menyerang Dengan mudah mereka menaklukkan lawannya dengan rata-rata telah panik dan tidak terorganisir sama sekali Semut menjadi serangga pembunuh paling hebat di dunia Karena mereka memiliki persiapan dan perencanaan yang matang Saudara, dari semut kita dapat mempelajari banyak hal Dari seekor semut, kita belajar menjadi pribadi yang rajin dan pintar Saudara harus punya inisiatif, serta punya persiapan dan perencanaan yang matang Jika dalam prinsip kerja semut tidak ada istilah malas Bekerja ala kadarnya dan mementingkan diri sendiri Coba bandingkan dengan kehidupan manusia Gaya hidup bermalas-malasan Bekerja dengan kualitas rendah Hidup berpusat pada diri sendiri justru sudah membudaya di mana-mana Sebagai orang percaya, tidak selayaknya kita berlaku demikian Makanya Rasopalus menasehati Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segerap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Dan bertolong-tolonganlah menanggung beban kamu Katakan amin Saudara, semut tidak pernah terlihat bermalas-malasan atau tidak melakukan apapun Kecuali jika ia benar-benar sakit Cedera berat atau sudah sekarat Sehingga dimanapun berada, sering terlihat kawanan kecil itu begitu sibuk mencari makanan Yang lebih mengagumkan lagi adalah seekor semut mampu mengangkat beban yang berukuran hingga 10 kali berat tubuhnya sendiri Wow, amazing So, kita patut belajar dengan semut Masakan kita tidak malu kepada semut yang mampu berlaku bijak dan memiliki etos kerja yang begitu luar biasa Mari bertobatlah saudara Katakan amin Mari kita bersama-sama mau belajar dengan semut Katakan amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan Kami belajar hari ini untuk jadi bijak Untuk belajar pada semut yang begitu kompak Yang begitu kerja keras Yang begitu jaga sebuah kesatuan Bahkan mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu bijak Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami Yang mengikuti kotba minggu secara online ini Agar setiap kami sebagai anak-anak Tuhan bertobat Belajarlah dan jadi bijak Dan kami tahu Tuhan masa depan ada di tangan Tuhan Dimana Tuhan memberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Dan bekerja dengan efektif Bekerja dengan bijak dan menurut segala perintah-perintah Tuhan Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus Berikan kekuatan sebagai setiap anak-anak Tuhan Untuk terus menjadi bijak seperti semut Terima kasih Tuhan Urapi dan memberkati setiap kami semua Terpujilah nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita katakan Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus datanglah Sampai jumpa